selamat menikmati belakang tembok ini ada sawah guys, sekarang menanam padi jadi memang kalau musim padi banyak sekali burung-burung yang berterbangan bergerombol disini guys, begitu juga dengan empret kaji nah sekarang ini guys, oke kita biar ya, kita keluarkan oke nah ini guys dia guys, coba dekat dong oke, nah ini guys dia ini sekarang sudah belajar makan biji sendiri, makanya sudah aku kurangi untuk dia makan bubur loloa kita coba ya guys ya oke, ini ada biji-bijian oke, ayo dia makan biji kulitnya sudah lepas dan sebenarnya kenapa aku merawat burung ini guys aku itu dari kecil itu kan sudah katakan waktu kecil dulu aku suka sekali merawat burung emperit guys tapi kali ini aku ingin punya burung emperit burung emperit kaji itu yang gacor guys jadi yang kicau dia nanti ke depan akan aku masteri burung-burung kicau supaya dia bisa menerukan kicauan yang sangat merdu bisa jadi burung kenari karena aku sudah sudah punya kenari atau mungkin burung yang lokalan disini itu ada juga yang liar disini guys yang sering itu burung perkutut burung perkutut dia bisa guys dia bisa burung ini bisa dilatih suara burung perkutut juga tapi entahlah ya ke depan bagaimana yang pasti dia memang aku planning ya rencananya memang dia ini untuk burung kicau guys jadi burung hama yang suara kicau nya oke nah jadi ini sudah mulai tidak aku lolok jadi sudah mulai makan biji-bijian makan biji-bijian oke kalau aku merawat burung dari baby guys kalau burung itu sudah mulai dia mulai belajar makan biji dan dia benar-benar sudah mampu mengupas biji dan menelannya jadi biji-bijian itu memang sudah masuk di temboloknya dan cukup lancar akan aku kurangi atau bisa jadi akan aku stop bubur lolanya walaupun itu burung yang aku latih untuk mungkin free fly walaupun walaupun untuk burung-burung yang terlatih burung-burung jina itu tetap aku tidak akan memaksa menggunakan makan lolan apabila burung itu sudah mampu lancar makan biji-bijian guys ya contohnya ini ini sudah aku kurangi lah ya tadi pagi saja sudah aku coba itu mungkin hanya sekitar yang masuk itu mungkin satu mili saja mungkin satu mili bubur lolohan lah jadi sangat sedikit itu pun pagi tadi nah sekarang teman-teman bisa lihat ini agak dekat ya kan dia makan biji-bijian jadi aku pengen karena rata-rata burung burung emprit ini kan cenderungnya kalau kalau bukan dari kalau bukan dari baby kan pasti kelabakan ya guys di kandang itu dia takut aku pengen itu punya yang walaupun dia berkijau kijaunya tetapi dia tidak takut dengan orang jadi dia bisa dielus-elus ke depan walaupun dia tidak untuk free fly atau untuk apa setidaknya itu untuk di handle itu masih oke masih oke walaupun dia burung berkijau walaupun dia tidak memiliki skill misalkan skill free fly ataupun trick tapi setidaknya dia di handle tetap nyaman tapi ingin itu seperti itu ya dengan cara ini saya kasih makan ini guys ini salah satu cara guys salah satu cara supaya walaupun dia aku gak ngerti ya seberapa seberapa pintarkah burung emprit itu mampu dilatih maksudnya dilatih atau jina dan lain-lain tetapi aku sudah gak berharap terlalu berlebihan seperti hanya parrot burung parping kok kan memang rata-rata mereka burung pintar setidaknya ini memang untuk kicau saja guys tetapi begini guys tapi begini ya aku pengen semua burung yang aku pelihara itu setidaknya jina setidaknya jina dia tidak takut jika dekat dengan manusia jika dipegang oleh manusia dia tidak takut ini aku ingin setidaknya ingin apa ya ada bonding lah walaupun tidak tidak sekuat burung parping kok setidaknya aku ingin membangkitkan bonding dia bonding burung pipit ini burung emprit ini burung emprit kaji ini dengan aku dengan sebagai pemilik ya karena begini anggapan seseorang bahwa burung yang dari lolohan itu akan selalu jina itu tidak mesti guys tidak mesti kalau tidak percaya semua rata-rata ini guys rata-rata peternak lovebird peternak lovebird itu rata-rata tidak sedikit dia peternak lovebird terus dia induannya itu bertelur terus menetas dan dia diloloh diloloh induannya baby-nya itu diloloh induannya itu hanya satu minggu sampai dua minggu rata-rata mereka mengambil dan mereka melakukan hand feeding itu ya jadi banyak peternak lovebird itu yang hasil tenakannya itu diloloh dengan tangan guys diloloh pemiliknya ya diloloh pemiliknya tetapi tetapi tidak semua tidak semua burung lovebird itu bisa jina makanya jadi tidak semua jadi anggapan bahwa burung yang dari lolohan akan selalu jina itu tidak semua kalau tidak ada intensitas dengan rutin tidak ada niatan dengan rutin tidak ada fokus itu pasti burung itu tidak akan jina tidak akan jina kalau di jina kan ya bisa tapi maksudnya dia dari kecil diloloh belum tentu kalau besar dia jina buktinya apa ya tadi banyak peternak lovebird itu yang meloloh ya hasil tenakannya tetapi tidak semua hasil tenakannya itu jina karena apa karena satu tidak ada niat yang kedua tidak ada perlakuan khusus ya yang kedua tidak ada perlakuan khusus yang ketiga dia tidak ada training yang intensif jadi tidak ada training tidak ada latihan yang intensif sehingga tidak akan terbentuk ya tidak akan terbentuk burung yang jina menurut dan terhati tidak akan pernah terbentuk nah kalau ini ini kan seperti yang katakan tadi ini tidak untuk aku buat yang free fly atau apalah ya tapi setidaknya ini untuk jina saja dan dia kedepan bisa jadi menjadi burung berkicauku yang asing dia sudah mulai makan sendiri nah makanya walaupun ini kandang ini kan kecil kandang ini kecil maksudku apa kalau dia jina dia tidak melulu di sangkat ini intinya sangkat ini untuk dia rumah kalau dia malam dia aman maksudnya gitu jadi kalau nanti misalkan misalkan dia tidur ya kita masukkan ini kayak gini nanti kalau dia pengen keluar main misalkan ya kita keluarkan mungkin tidaknya biasanya burung ini akan terbang terbang mungkin di ruangan di indoor atau kalau memang benar-benar ini bisa bodeng ya pasti yang kedepan akan aku lepas di odot juga guys itu kalau memang benar burung ini bisa bisa apa burung ini bisa bodeng ya oke itu dulu guys ya jangan lupa ikuti terus channelku ini guys dan doakan semoga burung empret kaciku ini kedepan bisa menjadi burung yang berkicau dengan merdu dan jina sehingga asik untuk diajak teman bermain oke guys sampai jumpa di videomu selanjutnya salamualaikum